Pak Menteri Kesehatan, tolong dijawab tadi pertanyaan dari mahasiswa Trisakti, tolong bertanggung jawab apakah gelombang keempat memang nggak terjadi, karena pengalaman dulu juga menganggap remeh tapi tiba-tiba meledak gitu. Gimana Pak BGS? Ya kita lihat datanya aja ya. Gelombang pertama kasusnya itu 20 ribu per hari. Gelombang kedua yang data 56, gelombang ketiga Omicron 64, sekarang 6 ribu per hari. Yang meninggal gelombang pertama itu 400-an per hari, gelombang kedua 2 ribuan per hari, gelombang ketiga 400-an per hari, gelombang keempat 18 per hari. Jadi kita jawab dengan data bahwa gelombang keempat ini jauh lebih rendah even dibandingkan gelombang pertama di awal Januari 2020 yang memang relatif rendah. Dan ada penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Karena kita Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan serosurvei atau tes imunitas secara masif di atas 20 ribu. Itu hanya Indonesia dan India yang lakukan. Dan rutin, kita rutin 6 bulan sekali. Waktu Desember, imunitas masyarakat 87,8 persen. Sekarang yang bulan Juni 98,5 persen. Sudah memiliki imunitas. Titer antibody-nya Desember kemarin rata-ratanya 400-an unit per mililiter. Sekarang 2 ribuan unit per mililiter. Apalagi yang sudah dibuser bisa sampai 4.400 unit per mililiter. Itu yang secara ilmiah menjelaskan kenapa di gelombang keempat ini peak-nya rendah, hospitalisasi rendah, kemantiannya rendah, jauh lebih rendah dibandingkan gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Oke, kita...